Intro Buya Yahya menjawab Sambil menonton penerbangan yang masuk kami akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang datangnya dari media sosial Baik Buya pertanyaan pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belakangan ini beredar informasi dari Dewan Masjid Indonesia Yang mengajurkan surat Jumat dalam dua gelombang Untuk masjid yang padat jamah agar bisa melakukan social distancing yaitu Gelombang pertama pukul 12.00 dan gelombang kedua pukul 13.00 dengan sistem ganjil genap Jika hari Jumat jatuh pada tanggal ganjil Maka yang memiliki nomor HP ganjil surat Jumatnya gelombang pertama Dan nomor HP genap surat Jumatnya gelombang kedua Begitu sebaliknya Buya Sedangkan dari MUI mengatakan tidak mengenal surat Jumat dua gelombang Maka jualan dari MUI adalah memperluas tempat surat Jumat Bagaimana kita menyikap punya Buya? Adakah surat Jumat dua gelombang dimanakan dalam syariat? Terima kasih jawabannya Buya Yang pertama Menanggapi fatwa begitu kita harus berangkat dari dasar khusnudon Kami menduga khusnudon bahwasannya maksud daripada dua fatwa itu adalah Baik semuanya Tapi secara ilmiah harus kita jelentrahkan Tidak perulah kita menuduh fatwa ini begini fatwa itu Karena kalau kita cermati secara ilmiah Semuanya mengarah kepada ilmu Ada pun masalah Solat dua gelombang memang di Indonesia hampir tidak pernah disebut Karena tidak ada perlunya selama ini Tapi solat dua gelombang kita sudah pernah bertanya Ditanya di Singapura beberapa waktu yang lalu Sebelum pandemi jauh-jauh itu ada Di sana dua gelombang Karena apa? Masjid tidak cukup Itu satu sisi kabar gembira Bahasanya begitu besarnya Kalau muslimin sampai solat di masjid tidak cukup Sehingga mereka tidak mungkin solat di pinggir jalan Karena menganggung lalu lintas Jadi mereka menanti Setelah salam bubar mereka masuk Dan masuk di negeri Kayak di Eropa dan sebagainya Ada juga Kita dengar tapi itu enggak Kalau kami tidak ditanya langsung Kalau di Singapura kami ditanya waktu itu Masalah ini Kalau di muslim dingin dan sebagainya Jadi kalau solat tidak di dalam tidak kuat Kalau sampai dibuka tidak kuat Jadi dipakai jam-jaman Jadi setelah ini masuk nanti ganti Keluar nanti ganti lagi orangnya Jadi dari rumah sudah tahu Keluar langsung ke masjid Solat Jumat Jadi dua gelombang di satu masjid Sudah terjadi di negeri-negeri Selain daripada Indonesia Tentunya ini adalah Ada sebabnya Artinya Di negeri Indonesia Ini kisah ini baru terjadi Kan begitu Nah sekarang kita kembali kepada Pembahasan fikihnya Mari kita semuanya siapkan hati yang Prasangka baik Tidak senang pertikaian permusuhan Disitu tentunya rentetan pembahasannya adalah Ta'ad-dutul Jum'ah dulu di satu baldah Bolehkah di satu kampung Mengadakan dua Jum'at itu dulu Nah Jum'hur ulama Termasuk di dalam Jum'hur matab Shafi'i Yang dikukuhkan dalam matab Shafi'i Kemudian juga matab Imam Malik Matab Imam Hanbali Mengatakan bahwasanya Satu kampung Tidak boleh ada dua Jum'at Tidak boleh ada dua Jum'at Hanya ada satu Jum'at saja Kalau ada dua Jum'at bermacam-macam Menurut matab Shafi'i yang dikukuhkan yang dulu sah Yang kedua tidak sah Ada pun matab Imam Abu Hanif Matab Hanafi ini beda Berbilangnya Jum'at boleh saja Khususnya matab Abu Hanifah Dan murid yang Muhammad bin Hasan As-Syaibah ini Mengatakan bahwasanya Bebas Berbilang Jum'at di satu kampung Tidak ada masalah Sesuai asalkan syaratnya Ada syaratnya sendiri yang khusus Tidak semua masjid bisa Menurut matab Abu Hanifah Tapi menurut Abu Yusuf Murid yang satu lagi Mengatakan dua pendapat Boleh dan tidak Yang jelas menurut Abu Hanifah Anggap saja adalah Berbilang Jum'at adalah boleh Kemudian setelah itu Apakah di saat kita ingin berbulang Jum'at Halus memulih syarat Seperti syaratnya Syaratnya Abu Hanifah Ini dibahas oleh para ulama Masalah urusan Talfik dan sebagainya Baik Anggap saja kita menurut Jum'hur Sudah kita tinggalkan dulu Menurut Imam Abu Hanifah Menurut Jum'hur adalah Tidak boleh ada satu kampung Dengan dua Jum'at Kalau ada dua Jum'at Baru boleh Kalau ada hajat Mereka tidak mengatakan nudur Hajat Kalimannya sederhana Hajat Peluang Bahkan kalau kembali kepada Matab Syafi'i Nanti lebih-lebih-lebih Lebih luas lagi Hajatnya itu apa Di antaranya hajatnya Masjidnya tidak cukup Tidak cukup untuk siapa Ini panjang ceritanya Apakah tidak cukup Orang yang dianggap Dalam bilangan Jum'at Atau tidak cukup Untuk orang yang wajib Jum'at Atau tidak cukup Untarang sah Jum'at Atau tidak cukup Untuk masyarakat kampung itu Ini hilang dalam Matab kita Syafi'i Para ahli pikir Tentu sangat mengerti Empat model ini Baik Anggap saja Karena hajat Boleh berbilang Jum'at Di satu kampung Karena hajat Nah Dari dasar ini Kita kembangkan Memang tidak dibahas Kalau satu masjid Bagaimana Jika masih ada Masjid yang lain Tanpa harus berbilang Tentunya Sebaiknya seperti itu Tidak ada Tidak ada Tidak ada pilihan lain Misalnya Jika ada masjid Masjid-masjid yang lain Yang bisa digunakan Jum'atan Tanpa harus menjadi Kedua gelombang Lakukan di masjid-masjid Tapi ada teman-teman Tidak mungkin Sebuah kota Besar Nanti kalau pergi ke sana Waktu dan sebagainya Hanya ada masjid Situ saja Ada hajat Tidak cukup Tidak cukup ini Di hari ini Bisa saja Dimasukkan Karena masalah Protokol kesehatan Tanda harus jaga jarak itu Sebab kalau jaga jarak Masjid yang semualah Menampung 400 orang Yang masuk 400 Tanpa jarak Bisa Tapi sekarang Jama'annya lebih dari itu Tidak mungkin Harus dua gelombang Misalnya Jadi kalau kami perhatikan Baik yang satu tadi Mengatakan Tidak perlu Satu gelombang Tidak perlu dua gelombang Tapi satu gelombang Diperluas saja Diperlebar Itu adalah Ada benarnya Dalam hal ini Benarnya Asalkan Dan mungkin Itu terliber Tentu Tak sangat Tetap mematuhi Protokol kesehatan Jadi kelihatannya Dari Yang satu lagi Yang mengatakan Tidak Salah satu Yang mengatakan Tidak boleh Yang satu Yang mengatakan boleh Yang mengatakan Tidak boleh Mengatakan Diperlebar Saya bangga Bahasanya ini Masih memperhatikan Protokol kesehatan Jika mungkin Perlebar Jalan-jalan Oke buat Tapi protokol kesehatan Protokol kesehatan Penting Yang kedua Membuat dua gelombang Juga memperhatikan Protokol kesehatan Karena mesjid Tidak cukup Kalau harus jalan-jalan Mungkin malah tidak rapi Dan sebagainya Sah Tidak ada masalah Maksud kami Yuk kita Mengambil fatwa-fatwa Itu adalah Bukan dengan Hawa Namsu Adalah yuk mana yang terbaik Sajalah Mungkin ini Lebih aman Yang terbaik Kalau memang ternyata Perlu dibuat dua gelombang Karena mesjid jauh Dan tidak mungkin Kesana Dan orang biasa Di sini Ya sudah dibuat gelombang Tidak ada masalah Karena ini sudah masuk Hajat Karena kalau tidak Pakai gelombang Satu mesjid masuk Semua Protokol sehatan Dilanggar Dan itu membuat Ketidaknyamanan Orang lain Membuat tidak nyaman Di mesjid kan Tidak boleh Orang tidak bisa Kita paksakan Tidak percaya Dengan corona Semuanya Tidak bisa Ada pun Orang tidak dipaksakan Tawakal seperti anda Semuanya Tidak bisa Ada semua orang Yang khawatirnya Berlebihan Karena apa Bapaknya meninggal Ibunya meninggal Anaknya meninggal Bibiknya meninggal Rasa khawatirnya Sangat ini Jangan disamakan Dengan anda Yang aman-aman Keluarga anda Mohon ini Dari siapapun Yang selama ini Menganggap Mengenteng Corona ini Tidaknya harus Punya perasaan Bahwa mereka ada Ibunya meninggal Karena corona Bibiknya Semuanya Anaknya Dia sendiri Kena Dan sudah sembuh Maka Kalau kami perhatikan Ini lebih indah Ini demi kebaikan Untuk protokol kesehatan Dipatuhi Apakah diperlebar Kalau mungkin Sebuah di tempat Pasar Lebar Gimana Tidak mungkin Jadi mohonlah Diambil Ini bisa diambil Semuanya Asalkan tujuannya Betul tadi Ada hajat Satu masjid Mengatur protokol kesehatan Tidak bisa Selagi masih bisa Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak usah Untuk mengulang Kalau dua masjid Kalau dua masjid Kalau tidak ada masjid Ya satu masjid Diulang dua kali Hajat Diperlebar Bagus Jadi mohon Agar tidak jadi Perdebatan Fatwa-fatwa Semacam itu Karena Semuanya adalah Untuk menjaga umat Ini yang perlu kita hadirkan Menjaga umat Agar tetap baik-baik Sehat Ada pun masjid Yang tanpa protokol sehatan Mereka Urusan mereka Tanpa itu semuanya Tidak bisa disamakan Semua orang Mohon Jangan disamakan Semua orang Tapi hal-hal Semacam ini Perlu dihadirkan Agar tidak ribut Boleh tidak boleh Boleh akarnya perang Kok tidak beres-beres Kita ribut terus Insya Allah Setelah apa yang kami Sampaikan Menjadi lebih tenang Kalau masjid Anda Adalah masjid yang bisa Masuk semuanya Dengan protokol sehatan Yang sesuai Maka tidak ada Kelombang kedua Tapi kalau ternyata Tidak mungkin Amannya buat Kelombang kedua Ikuti pendapat Mengatakan Kelombang kedua Dan ini adalah Tidak keluar dari Madhab Imam Shafi'i Karena hajat tersebut Apa hajat Perlu Ini sangat hajat Ini hajatnya Masalah kesehatan Sangat luar biasa Bukan sekejar hajatnya Tidak cukup Kalau tidak cukup Bisa ada saat-saat Sampai dikatakan Boleh kita sujud Kalau sujud kita adalah Kena Ada sebagian mengatakan Dimaafkan Kalau sujud kita hanya Kena Bunda Bunda sahabatnya Bahkan boleh Ketinggalan Untuk ruku sujudnya Ketinggalan dua rukun Itu boleh Karena padat sekali Bisa saja Itu dijalankan Kan tapi Itu Itu bisa dibaksain Tapi tidak harus begitu Yang penting tidak cukup Sudah hajat Boleh membuat jumatan Yang lain lagi Yang lain apakah Di tempat yang berbeda Jika tempat berbeda Tidak bisa Di tempat yang sama Kan begitu Semoga Semuanya indah Anda tidak usah Yang perlu didoakan Itu khusus yang belum Solat jumat Kalau pun ternyata Anda Golongan orang Yang mungkin di masjid Anda Adalah tidak matuhi Protokol kesehatan Semuanya Lalu Anda khawatir Dan sebagainya Anda tidak usah jumatan Ingat Tapi bukan main-main Bukan kesempatan Alhamdulillah Tidak jumatan Berarti Anda tidak ingin kebaikan Artinya memang Kekhawatiran Anda Ternyata setiap masjid Kok tidak peduli Sementara Anda sendiri Punya pengalaman pribadi Saudara Maka menjadi tidak wajib Kenapa? Tidak bisa Atau Anda kalau solat Dan bahasa jahat sendiri Kalau Anda agak jauh Seperti itu Seperti kita pernah masuk Suatu tempat Kita solat Waktu itu Karena satu hal Waktu kita ada hajat tertentu Kita mengambil belakang Tidak masalah Memang orang tidak matuhi Protokol kesehatan Tapi kita bisa membuat sendiri Dan sah Di dalam keadaan tertentu juga Barisan sob sudah tidak sesuai lagi Tidak ada masalah Memang Nabi Barisan rapat dan sebagainya Itu keadaan normal Dalam keadaan tidak normal Kita punya bau yang tidak enak Tidak usah ke masjid Mengganggu orang lain Yang tidak boleh kita membuat bau Biar tidak ke masjid Kan begitu Itu ada disebutkan pada ulama Mohon Semakin indah Semakin baik Semakin lembut Tidak usah ribut Masalah Masalah semacam ini Yang penting bagaimana umat Menentrum Menjalankan ibadah dengan baik Dan kalaupun Ternyata tidak melakukan Karena sebab pun Ada udhur Jumat Maka tidak dosa Tapi harus waspada Masalah udhur Tidak boleh main-main Semoga Allah mengampuni Dan Allah mempersatukan hati kita Dalam cinta Karena Allah menjauhkan dari Percecokan dan perselisihan Wallahualam bisawab Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton